hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello guys welcome back to my channel Pitas Kayu untuk edisi hari ini di edisi hari Minggu seperti biasanya Minggu Mbak Pita akan unboxing ataupun first in person barang-barang yang udah Mbak Pita beli atau yang Mbak Pita dapatkan untuk edisi kali ini guys ya kita akan membahas tentang ataupun unboxing tentang yang namanya minyak kutus-kutus yang katanya sih mempunyai berjuta manfaat tapi tidak mempunyai yang namanya efek samping jadi berhasil tapi tanpa efek samping jadi ini minyak kutus-kutus yang kemarin sempat Mbak Pita pesan ke teman Mbak Pita yaitu Ibu Yusri Andi jadi dia Mbak Pita memesan satu buah satu botol ya minyak kutus-kutus ini yang disini tertulis adalah minyak balur dengan 100 mili dan di atasnya ada tulisan tambah waras atau jamu jadi minyak kutus-kutus ini sebenarnya kayak jamu gitu guys ya tapi kita nggak tahu isinya seperti apa Nah kalau dari packagingnya kita bisa lihat di sini nih sudah masih disegel ya guys ya di sini masih disegel kemudian di sini ada tulisan ukurannya 100 mili ada minyak balur tulisannya disini kutus-kutus dan disini ada tertulis yang namanya label halal guys dari sebelah kiri kita beralih ke sebelah kanannya disini ada tulisan tambah waras ya Nah kemudian juga di bagian kirinya disini ada tiap botol 100 mili ini mengandung jadi disini punya kayak komposisinya gitu guys ya di sini gradiencenya ada darinya olium dan juga disini ada tulisan tanda kuarsa kode produksi pomnya juga dan disini ada sudah tertulis yang namanya label halal guys dari sebelah kiri kita beralih ke sebelah kanannya di sebelah kanannya disini ada tertulis ataupun keterangan bahwa khasiat sebagai minyak gosok untuk membantu meredakan masuk angin perut kembung gatal-gatal akibat gigi serangga selain itu juga katanya serta sebagai minyak urut untuk membantu meredakan pegalinu encok nyeri dan pada persendian kita jadi memang punya banyak sekali ya manfaatnya kalau Mbak Pita baca di sini Nah untuk cara pemakaiannya sendiri guys ya masih di bawah khasiatnya disini kalian bisa lihat cara pemakaiannya itu dengan cara dibalurkan di sepanjang tulang belakang dari tengkuk jadi dari sini hingga ke tulang ekornya kita kemudian telapak kaki dan setelah-setelah jari kaki serta pada anggota tubuh yang bermasalah dan terasa tidak nyaman jadi kalian mungkin cara penggunaannya seperti itu guys ya kalau misalnya walaupun mungkin lelahnya di daerah leher bagian depan atau mungkin dada sesak nafas atau gimana kita tetap harus yang namanya membalurkan terlebih dahulu bagian dari tekuk sampai dengan tulang ekornya kita itu cara pemakaian minyak kutus-kutus the next kita ke bagian belakangnya guys ternyata di bagian belakangnya tadi ada juga tulisan cara penyimpanan Nah untuk cara penyimpanan minyak kutus-kutus ini Mbak Pita baca di sini adalah simpan pada tempat yang kering pada suhu di bawah 30 derajat celsius dan terhindar dari sinar matahari langsung jadi kutus-kutus ini juga diproduksi oleh tambah waras dianyar Bali Indonesia nah untuk kalian yang pengen lebih tahu lebih lanjut nih tentang yang namanya minyak kutus-kutus di sini juga ada alamat Facebooknya yaitu diputus-kutus tambah waras bisa Mbak Pita nanti tulis aja di box deskripsinya so tambah berlama-lama langsung aja kita buka guys ya kira-kira seperti apa sih minyak kutus-kutus yang mempunyai atau mempunyai khasiat tanpa efek samping ini ya guys ya ini langsung aja kita buka dan ini harganya adalah kalau yang 100 mili ini sekitar 230.000 rupiah ini kalau ke sekayu musibahnya asin sudah termasuk ongkos kirim ya guys ya jadi kita udah bisa terima nah buatnya kalian yang daerah sekayu dan sekitarnya yang pengen punya minyak kutus-kutus ini atau mungkin berminat mencoba minyak kutus-kutus bisa langsung aja hubungi di Ibu Yusriyani yang ada di SMA Negeri 2 untuk alamatnya Mbak Pita tulis aja nanti di box deskripsi di bawah ya Nah selain dari Ibu Yusriyani ini sendiri untuk daerah sekayu dan sekitarnya Muba dan sekitarnya untuk daerah Jawa kalian bisa menghubungi Bapak Dwi Utomo untuk alamatnya juga Mbak Pita tulis di box deskripsi atau Ibu Lely ya seperti itu dan ini udah Mbak Pita buka ya guys ya segelnya dan langsung aja kita buka bagian dalamnya oke ini agak gimana gitu ya guys dan ini dia penampakannya Oh jadi penampakannya untuk bagian dalamnya seperti ini guys ya ada tulisannya langsung kutus-kutus kemudian ada jamu tulisannya ada cara penyimpanannya kemudian disampingnya juga ada alamatnya sama seperti yang ada tertera di boxnya tadi ya guys ya atau di packagingnya Nah selain dari minyak ini sendiri ternyata di dalamnya juga kita akan menemukan yang namanya petunjuk penggunaannya guys jadi ini ada kayak seketas kelembarnya kayak gitu Oh gini ya tuh seperti ini ini mungkin cara penggunaannya atau apa gitu ya ya di sini ada tulisannya minyak kutus-kutus kemudian komposisinya ada hasilnya cara pemakaian kemasannya kemudian juga bagian pomnya dan selain sebagainya dan di sini dia ada menjelaskan titik-titik yang harus kita gunakan atau mungkin juga titik-titik yang bisa mengisahnya kayak titik aku kuntur seperti itu titik-titik yang bisa kita bilang apa ya kayak aduh saya lupa juga nih apa kayak misalnya kalau titik ini untuk ke bagian mata syarapnya seperti itu Nah di sini ada yang bagian kelapa kakinya dan semuanya I'm sorry kayaknya ini semuanya bahasa Inggris ada nek ada paratoid ada tiroid ada espo kasus dan sebagainya jadi disini memang jelas kalian bisa baca nanti kalau misalnya susah bacain kalian bisa cari di Google ya ini ada yang bagian bagian telapak kakinya ada titik-titik syarapnya kemudian juga ini bagian tubuh kita di seluruh tubuh ya ada keterangannya di sini walaupun hanya menggunakan bahasa Inggris setidaknya Pak kita sedikit demi sedikit bisa mengerti kemudian juga ini bagian yang mungkin bisa kalian kayak meditasinya bisa sih ya mediasi atau gimana gitu loh pokoknya ya nih kayak titik-titiknya seperti itu besi ya titik aku kuntur biasanya orang lebih kenal kayak gitu jadi seperti itu kalau untuk packaging di bagian dalam nah kembali lagi kita ke minyak kutus-kutusnya tadi ya guys ya Nah kalau perlu kalian ketahui bahwa minyak kutus-kutus ini berhasil tanpa efek samping dan mengandung 69 tanaman obat guys menyembuhkan lebih dari 70 jenis penyakit nah yang pertama nih untuknya kalian suka stres kurang tidur struk kemudian juga ada hipertensi rematik ada juga yang namanya asam urat nyeri otot diabetes kemudian juga salap terjepit sinusitis sinusitis dan tipe serta eh yang lain sebagainya serta makronis juga katanya bisa disembuhkan dengan menggunakan minyak yang namanya minyak kutus-kutus ini kalau kalian bisa lihat guys ya ini warnanya enggak bening loh guys ya warnanya ini kayak warna kuning gitu jadi memang seperti yang Mbak Pita bilang tadi warnanya kuning dan seperti ini ini masih disegel guys kita langsung aja udah buka ya Oke kita buka dulu baiklah seperti ini bentuknya guys jadi didalamnya masih tersegel ya dengan rapi ada kayak tubnya gitu dan baunya ini sebenarnya kalau belum Mbak Pita agak kurang enak untuk Mbak Pita sendiri ya pribadi baunya kurang enak karena kayak ingat ke minyak tawon kayak gitu guys ya ketiga kalian tahu nggak minyak yang zaman dulu yang ada bot ada botol bening terus ada akar-akarnya gitu Nah itu yang Mbak Pita ingatnya kayak gitu kalau ingat tapi karena Mbak Pita memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan your body ataupun kesehatan tubuhnya kita ya wajar kalau minyak kutus-kutus baunya kayak gitu ya guys ya memang enggak ada sih yang nyamannya obat atau yang untuk menyembuhkan penyakit itu atau menghilangkan penyakit itu yang namanya yang berbau indah ataupun enak kayak gitu ya dan ini baunya enak banget guys tapi kalau mungkin ya perlahan-perlahan pasti atau sering Mbak Pita gunakan biasanya lama-kelamaan akan membuat kita menjadi ketagihan seperti itu dan di sini ada kayak lobang gitu kalian bisa lobangi aja guys ya menggunakan yang namanya jarum pentul atau mungkin juga apa aja terserah gitu kemudian disininya kalian mungkin bisa lihat ini gimana sih cara bukanya ya Oh ini bisa dibuka guys ternyata ini bisa ditarik ya ini kayak guys udah Mbak Pita buka jadi seperti ini wadahnya dan warnanya seperti ini karena mungkin Mbak Pita juga kemarin ini untuk yang terbarunya minyak kutus-kutus ya kita ada yang kayak gini ya jadi dia punya tuknya kayak gini guys ya bisa kalian masukkan ke sini kita buka wadahnya Mbak Pita pakai aja yang spot ini ya guys ya karena ini terus kita cekin aja kayak gini nah seperti ini jadi bentuknya seperti ini guys enggak kayak tadi pakai tutup gitu ya guys ya seperti yang awal jadi tutupnya ini bisa kalian gunakan misalnya kalian nggak mau tangan kalian itu oke langsung aja ke ini jadi kalian bisa gunakan ya bentuknya sport seperti ini semprotan kayak gini ya guys ya oke udah Mbak Pita gunakan dan sekarang kita akan coba can you try for me hahaha Mbak Pita akan coba di tangannya Mbak Pita jadi dia seperti ini bentuknya guys nah warnanya seperti ini guys ya jadi ini warnanya dalam baunya juga enggak seperti Mbak Pita bayangkan tadi kalau di awal kalian bisa lihat baunya itu yang kayak kata Mbak Pita yang darinya apa gitu ya nih nih di kayak minyak-minyak kurut yang lainnya kemudian ini kayaknya gampang banget menyerap ya hmm baunya ini luar biasa nah kalau udah kita oleskan ke tangan kayak Mbak Pita nih Mbak Pita contohin kita lapak tangan dia nggak meninggalkan bekas berwarna hijaunya tadi guys ya jadi dia menyerap ke tangannya kita itu dengan bening kayak gitu jadi tidak meninggalkan bekas yang namanya kayak warna kayak misalnya warnanya hijau tidak seperti itu dan dia ini cepat yang namanya menyerap di tangannya kita nah seperti ini guys rasanya enak banget kalau Mbak Pita oleskan kalau first inversion nya guys ya kalau menurut Mbak Pita sih karena ini bentuknya adalah plastik guys gitu nggak pecah jadi ini gampang banget buatnya kalian semuanya mau kalian bawa kemana aja kalian praktis menurut Mbak Pita karena dia praktisnya dia punya tube yang kayak gini jadi kalian nggak perlu tuang-tuang kayak gitu ke tangan atau mungkin juga pakai bolongan yang kata Mbak Pita bilang tadi di awal kalian cukup menggunakan yang namanya hairspray seperti ini prot 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 gitu ya jadi lebih gampang banget dan ini lebih ringan banget jadi bisa dibawa kemana aja mau kamu traveling mau kamu buat acara jadi enak banget cuman kekurangannya satu tadi apa ya wanginya itu atau bisa dibilang kayak baunya itu tidak sesuai apa yang kita inginkan ya guys ya yang namanya bau minyak tetap aja menyengat guys menurut Mbak Pita seperti itu jadi memang kalau dari ukuran baunya sesuai dengan khasiatnya nah pertanyaan selanjutnya guys ya kalau first in person ini Mbak Pita udah nyobain ke tangan Mbak Pita kalau untuk siapa saja sih yang boleh menggunakan yang namanya minyak kutus-kutus ini guys ya yang pertama ibu menyusui itu boleh banget menggunakan minyak kutus-kutus sesuai dengan keinginannya mungkin apa ya punya keluhan untuk ibu menyusui ini bagus banget kemudian juga untuk yang langsia langsia juga bisa menggunakan yang namanya minyak kutus-kutus ini kemudian juga ibu hamil anak-anak bayi ini sangat dianjurkan banget menggunakan minyak kutus-kutus untuk bayi yang mungkin takut digigit kemudian juga untuk anak-anak buatnya kalian yang mungkin terluka atau mungkin juga kakinya gak selanjak ke seleu karena namanya juga anak-anak ya untuk ibu hamil juga penting kemudian juga untuk langsia dan ibu menyusui seperti itu guys nah karena Mbak Pita pertanyaannya kenapa Mbak Pita beli minyak kutus-kutus ini karena mungkin pekerjaan Mbak Pita yang luar biasa padat dari pagi sampai dengan sore hari belum lagi job-job lainnya guys ya misalnya Mbak Pita pagi udah gimana gitu udah sibuk karena Mbak Pita bekerjanya di sarana-prasarana kemudian juga di bagian piket ya petugas piket kemudian juga belum lagi nge-job MC ataupun yang lainnya itu perlu kelincahan yang luar biasa guys nah terkadang Mbak Pita ngerasa banget yang namanya pinggang Mbak Pita itu sakit banget mungkin karena kurang minum, kurang istirahat, atau mungkin juga aktivitas yang terlalu padat nah disini kita akan menggunakan yang namanya minyak kutus-kutus ini sebagai terapi di saat kita sakit pinggang nah caranya gampang banget guys ya terapi minyak kutus-kutus ini yaitu dengan cara kalian balurkan minyak kutus-kutus ini ke sepanjang tulang punggung mulai dari tulang ekor disini eh tulang ekor disini ya guys ya di bagian pinggulnya kita di bagian belakang disini sampai dengan tekuknya kita jadi dioleskan sepanjang ini ya lulus aja ya guys ya dari sini sampai ke sini ke bawah kemudian balurkan pada pusat rasa sakit jadi karena sakit pinggang itu berada di pinggang maafkanlah suara yang terlalu besar ya guys jadi kalau misalnya kalian sakit pinggang di bagian pinggang mungkin bagian pinggang kiri, pinggang kanan, atau bagian di belakang ya kalian bisa balurkan pada pusat rasa sakit tersebut nah setelah itu kalian udah kan ngolesin yang step pertama dari tekuk sampai dengan tulang ekor kemudian di bagian yang sakitnya kayak Mbak Pita di dalam sakit pinggang kemudian yang ketiga adalah stepnya kita akan membalurkan pada seluruh telapak kaki sampai ke selah-selah jari jadi kalau telapak kaki kita disini ya guys ya disini kita oleskan semua sama selah-selah jarinya juga ya di kita oleskan atau kita balurkan nah selanjutnya kita harus membalurkan minyak ini sampai meresap merata di kulit dan lakukanlah dalam minimal 3 kali dalam 1 hari nah sebelum dan sesudah pembaluran jadi sebelum kalian melakukan pembaluran dari step pertama sampai dengan step ketiga sebaiknya kalian meminum terlebih dahulu air hangat ya 1 atau 2 gelas air hangat setelah kalian balurkan ke seluruh tubuhnya kalian kalian juga harus meminum 1 sampai dengan 2 gelas air hangat jadi sebelum dan sesudahnya ditutup dengan mengkonsumsi minuman air hangat dianjurkan minum air putih minima 8 sampai dengan 12 gelas dalam 1 hari dan hindari makanan yang bersifat asin dan manis dan setelah pemakaian rutin minima 7 hari rasanya serta lihat perubahan jadi kalau misalnya kalian kayak Mbak Pita ngerasa yang kayak gitu sebenarnya benar juga ya jadi kenapa kita harus mengkonsumsi yang namanya air hangat guys ya sebelum kita membalur ataupun setelah kita membalurkan ya karena untuk melancarkan sirkulasi darah dibantu dengan minyak kutus-kutus juga seperti itu jadi itu sangat mantap dan cedas banget guys ya Mbak Pita udah pernah nyoba itu dan sering melakukan itu karena apabila Mbak Pita kecapean bagian pinggang terutama karena duduk terus berdiri duduk berdiri duduk berdiri aktivitasnya banyak jadi Mbak Pita menggunakan yang namanya minyak kutus-kutus dan kemarin juga Mbak Pita sempet demam guys ya demam 1 hari kayak gitu yang panas banget terus juga kepala pusing badannya pegel-pegel nah tiba-tiba kayak mama tuh bantuin Mbak Pita dia ngolesin seluruh badan Mbak Pita itu atau ya apa yang namanya membalurkan seluruh minyak kutus-kutus ke bagian yang seperti Mbak Pita bilang tadi jadi diurut pakai minyak kutus-kutus dan gak sampai 3 jam ya guys ya apa ya yang namanya suhu tubuh kita menurun sudah normal kembali kemudian badan Mbak Pita juga kayak nyaman banget kayak enteng banget gak ada sakit-sakitnya lagi kemudian juga pegelin ini juga udah hilang semuanya jadi tapi setelah itu Mbak Pita harus mengkonsumsi yang namanya air hangat 1-2 gelas kemudian besoknya udah segar kembali gitu guys nah selain dari terapi minyak kutus-kutus guys ya disini kita juga Mbak Pita nanti di bagian box deskripsinya akan memperlihatkan kepada kalian semuanya tentang yang namanya kira-kira dimana sih kalian bisa beli yang namanya minyak kutus-kutus yang asli ya bukan yang palsu karena Mbak Pita gak mau dong teman-teman youtube semuanya ya tiba-tiba beli di sembarang tempat dan akhirnya tidak menggunakan yang asli dan mengatakan kepada Mbak Pita oh kayaknya Mbak Pita bohong deh gak sesuai apa yang dikatakan nih kayak gitu gini 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 padahal sebenernya kalian membeli di tempat yang salah jadi jangan sampai kalian lakukan itu guys ya karena yang rugi hanya kalian bukan Mbak Pita kenapa? harganya udah mahal tau-tau minyaknya juga pala jadi sekian aja deh untuk unboxing kita edisi kali ini terimakasih sudah menyaksikan video yang ada di channel youtube Pita Sekayu dan jangan lupa nanti di edisi hari selasa Mbak Pita akan berbagi tentang tutorial makeup kosmetik dan kecantikan edisi kamis Mbak Pita akan berbagi informasi dan tips yang pastinya bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time and dadah bye 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 terima kasih terima kasih